Intro Dan dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim Pada pagi hari ini saya resmikan bendungan sada warna Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Atas nama masyarakat Jawa Barat Yang terdampak positif Dari hadirnya bendungan sada warna Kami mengaturkan terima kasih Bapak Presiden Karena Jawa Barat ini Lumbung berasnya Indonesia Saya laporkan penyumbang surplus beras di Indonesia Ranking 1 adalah Kabupaten Indramayu Tepuk tangan Produksinya 1,3 juta ton per tahun Dengan bendungan ini insya Allah naik ke 1,8 ton 1,8 juta ton per tahun Setelah ditanam wadu itu Sangat dengan pas sekali Dulu Satu tahun itu Bagi lahan kering Itu bisa tanam pagi satu kali Kalau sekarang itu Bisa tiap musim tanam Dan keberadaan bendungan sada warna ini Jelas sangat bermanfaat sekali Bagi kami petani Dan kebetulan saya sebagai ketua P3A juga Yang dalam hal ini Mengelola perakhiran Terutama tersier di persawahan Ini sangat bermanfaat sekali Kenapa bermanfaat Karena dari awalnya Kita selalu membagi air kesulitan Dengan PPL dan lain-lain Dengan pihak berunang Sekarang sudah mudah Jadi penjadwalan pengairan Ini sudah semakin memudahkan kami Sehingga tidak ada kegiatan lagi Yang bersih tegang Akses sama petani Seperti itu Bentungan sada warna ini adalah Bentungan yang ke-33 Yang kita resmikan Sejak 8 tahun yang lalu Kita mulai pembangunannya Dan pembangunan Waduk sada warna Yang dimulai 2018 Hari ini Telah Selesai dan segera Kita resmikan Waduk ini Menghabiskan anggaran 2 triliun 65 miliar rupiah Bukan uang sedikit Jadi kalau waduknya sudah ada Nanti Indramayu Tidak naik Produksi padinya Awas Karena kita tahu Indramayu adalah Penyumbang surplus Nomor 1 Terbesar di Indonesia Dan kita harapkan Tidak turun Tetapi naik Seperti tadi Pak Gubernur Menyampaikan Dari 1,3 juta ton Menjadi 1,8 Juta ton Untuk Kabupaten Indramayu Saya juga ingin Menyampaikan Terima kasih Kepada Bupati Sumedang Dan seluruh masyarakat Di Sumedang Yang telah Merelakan Airnya Untuk Mengairi Sawah-sawah Yang ada di Indramayu Tadi Pak Bupati Menyampaikan Ikhlas Pak Ikhlas Pak Dan Waduk ini Dengan Luas genangan 680 hektare Bisa mengairi Kurang lebih 4.280 hektare Sawah yang ada di bawah Kita harapkan Dengan banyaknya Waduk-waduk Yang telah dibangun Di seluruh tanah air Indonesia Kita berharap Produktivitas Padi utamanya Dan Komoditas Hortikultura Dan yang lain-lainnya Bisa Naik Dan Ketahanan Pangan kita Semakin Baik Kemandiran Pangan kita Semakin baik Itulah Tujuan Utama Dari Dibangunnya Waduk Selain memang Waduk juga ada Yang Dipakai Untuk Wisata Untuk Pembangkit Listrik Dan juga Untuk Penyediaan Air baku Dan Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Pada Pagi hari ini Saya resmikan Bendungan Sadawarna Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bendungan Sadawarna ini Dibangun Sejak tahun 2018 Sampai Selesai Hari ini Yang insya Allah Akan Diresmikan Bendungan Sadawarna ini Menelan Biaya Kurang lebih 2 triliun Dengan Manfaat Yang luar biasa Untuk Mengairi Daerah Irigasi 4200 Dan Juga Untuk Menyiapkan Air Baku Di daerah Subang Lalu Sumedang Dan Indramayu Kurang lebih 1200 Liter Per detik Juga Ada manfaat lain Potensi Untuk Listrik PLTMA 2 Megawatt Ini adalah Bendungan Yang mempunyai Kapasitas tampungan Itu kurang lebih 70 juta Meter kubik Dengan Panjang Bendung Bendungan Itu kurang lebih 933 Meter Dengan Tinggi Kurang lebih 40 Meter Dengan Keberadaan Bendungan Sada Warna Ini Jelas Sangat Bermanfaat Sekali Bagi kami Petani Dan kebetulan Saya sebagai Ketua P3A Juga Yang dalam Hal ini Mengelola Perakhiran Terutama Tersier Di Persawahan Ini Sangat Bermanfaat Sekali Kenapa Bermanfaat Karena Dari Awalnya Kita Selalu Membagi Air Kesulitan Dengan PPL Dan lain-lain Dengan Pihak Perunan Sekarang Sudah Mudah Jadi Penjadwalan Pengairan Ini Sudah Semakin Memudahkan Kami Sehingga Sehingga Tidak 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 Kegiatan Laki Yang Bersih Tegang Sesama Petani Seperti Harapan Manfaat Yang Dirasakan Sangat Besar Sangat Besar Dan Sebenarnya Bukan Hanya Untuk Pengairan Persawahan Juga Bermanfaat Untuk Perikanan Juga Jadi Perempangan Ini Kita Alirkan Dengan Kelompok Kami Di P3A Itu Dimanfaatkan Perikanan Menerima Bermanfaat Tidak Hanya Petani Tapi Ada Kelompok Petani Petanak Itu Dibawah Memang P3A Yang Dibentuk Kementerian Dalam Negeri Dan PUPR Sangat Bermanfaat Dulu Satu Tahun Itu Bagi Lahan Kering Itu Bisa Tanam Padi Satu Kali Kalau Sekarang Itu Bisa Tiap Musim Tanam